Halo Assalamualaikum, kali ini kita kedatangan lagi sebuah smartphone dari brand lokal SPC yang sudah punya full view LCD juga, ini 18x9 layarnya. Ini adalah SPC X1, warnanya gold dan ini dibuat di Indonesia oleh PT Adi Pratama, si SPCnya sendiri PT Superton ada di situ, kita lihat kemasannya seperti ini, dan di bagian belakang ada keterangannya untuk spesifikasinya, silahkan dilihat secara singkat. Oke, nanti akan saya sertakan spesifikasinya lengkapnya di akhir video ya, dan di sini tulisannya FreeCase. Oke, langsung saja kita buka seperti apa sih penampakan dari smartphone keluaran SPC ini. Ya, ini dia isi dalam kemasannya, ada SPC X1-nya sendiri tentu, lalu kemudian ada kartu garansi dengan daftar service center yang cukup banyak, di dalam kotaknya ada apa lagi? Oke, cukup banyak ya, pertama ada baterai, baterainya bisa dilepas berarti ini, kapasitasnya 2500 mAh, dan ini dia kabel datanya, masih micro USB tentu saja, karena smartphone ini harganya sekitar 800 ribuan, kalau saya cek di Tokopedia. Lanjut ke apa ini? Oh, ini quick guide-nya, atau panduan penggunaan, ya gitu, bahasa Indonesia, tenang saja. Lanjut ke kepala charger, outputnya 5V 1A, dapet headset juga, mantep nih, 800 ribuan dapet headset, dan ini dia penampakan headsetnya, cukup generic lah ya, si headsetnya ini. Dan, terakhir ada softcase, softcase bening, jadi kalau beli smartphone ini, tidak usah beli aksesorisnya lagi, sudah dapat softcase seperti ini, lalu kita lihat smartphone-nya, ya, di smartphone ini ada highlight dari fiturnya sendiri, 5.6 inci, full view, rasio-nya 18.9, sudah 4G tentu saja, kamera depan-belakang 8MP, dengan autofocus yang di kamera belakang, baterai tadi sudah kita tahu, 2500 mAh ya, dengan Android 7.0 Noga, dan prosesornya quad-core 1.3GHz. Jadi, kurang lebih ini spesialnya mirip dengan SPC L54, apa kemarin, Optima ya. Nah, si stiker depan ini bisa kita lepas, dengan masih meninggalkan screen protector yang sudah terpasang rapi di smartphone-nya. Kemudian, di si belakangnya, kita bisa lihat, ada loudspeaker, di bawah sini, logo SPC, kamera 8MP, dan LED flash. Di atas ada port audio 360mm, dan juga port microUSB. Di sisi kanan, ada tombol power, dan volume down, dan volume up. Kemudian, di sisi bawah, ada microphone, dan ini ada celah untuk mengungkit back cover-nya. Sisi kiri kosong melompong, di sisi depan, ada layar 5.5 inci, dengan resolusi HD katanya, dengan rasio 18.9, ada kamera 8MP, dengan flash di sisi depan ini. Kemudian, ada earpiece, dan di sini ada sensor untuk proximity dan ambience. Kita akan buka back cover-nya untuk pasang baterai dan menyalakan smartphone ini. Oke, ini dia bagian dalamnya. Ada 2 slot, sepertinya ini microSIM card, bukan nanoSIM, dan ada slot microSD. Jadi, 3 slot total ya. Kita pasangkan baterai-nya yuk. Ya, seperti ini. Ini dia penelakan dari varian warna gold-nya. Menyala dia. Ini adalah logo X1-nya. Kita pasangkan softcase-nya, biar terlihat, ya, melekat dengan sempurna. Softcase-nya menutupi bagian pinggir dan belakang dari smartphone ini. Kita tunggu sampai masuk ke homescreen ya. Oke, sudah masuk ke homescreen-nya. Seperti ini penampakannya. Sama-sama seperti SPC A54 kemarin. Dan layarnya punya sudut pandang yang kurang bagus, menurut saya. Selain dari sisi depannya reflektif, warna juga sudah mulai terlihat kurang jelas dari bagian pinggir. Tipikal sekali untuk smartphone 800 ribuan seperti ini. Tidak ada fingerprint scanner juga, jadi kita harus mengandalkan pattern atau pin untuk membuka kucing layarnya. Masih menggunakan Android version 7.0. Ya, no got. Kemudian, Android security version level-nya sih sudah lumayan update. Di April, 5 April 2018. Nah, ini untuk RAM. Dari 1GB, dia terpakai rata-rata sekitar 592MB atau hampir 600MB ya. Tersisa free-nya 271MB. Dan untuk storage-nya, tersisa 4,41GB dari 8GB. Oke, memang bisa dibantu dengan penggunaan microSD sampai 32GB. Tapi memang, untuk penginstalan aplikasi, jadinya tidak bisa banyak-banyak banget. Untuk game juga harus pilih-pilih game apa saja yang mau diinstal yang tidak gede-gede banget. Karena kalau gede banget juga gamenya belum tentu bisa dimainkan dengan sempurna atau dengan nyaman di smartphone kelas entry-level seperti ini. Navigation bar-nya bisa diubah urutannya. Mantap. Kemudian, untuk masalah lainnya, tidak banyak tambahan aplikasi dari SPC ini. Jadi, ini benar-benar mirip dengan Android Stock. Ada aplikasi drawer juga dan kita lihat di sana sudah ada game. Flash Racing. Nah, ada FM Radio. Jadi, buat yang suka dengerin radio, pakai smartphone ini bisa. Kebetulan tadi dapat headset-nya juga kan. Lalu, kita lihat ada Nada Kita dan... Udah sih. Ada dua tambahan aplikasi, Flash Racing sama Nada Kita. Sisanya kebanyakan aplikasi Google sama ada FM Radio ya. Jadi, untuk TKDN-nya hanya ada tambahan aplikasi Nada Kita. Kalau saya nilai performanya hanya dari UI-nya seperti ini, segini memang tidak bisa dibilang terlalu kencang ya, tapi sangat wajar untuk smartphone dengan harga Rp 800 ribuan. Masih cukup responsif. Kalau ketika membuka menu atau aplikasi, masih ada sedikit jeda. Bisa dimaklumi karena apa? RAM-nya hanya 1GB dengan free RAM yang nggak terlalu gede. Ayo, kita buka banyak aplikasi buat sedikit tes. Ini yang FM Radio tadi. Harus pakai headset ya kalau mau dengerin Tok FM Radio-nya. Kita mulai pindah ke aplikasi-aplikasi yang paling lama dibuka. Tuh. Multitasking-nya masih cukup ini, snappy. Tuh. Pindah-pindah. Masih bisa jauhkan dengan cepat. Memang ini aplikasinya nggak berat-berat. Bukan yang pakai internet semua. Kemudian kita akan tes sedikit kameranya saja. Kameranya depan-belakang hanya ada 1. 8MP. Keduanya untuk kualitasnya ya, untuk resolusinya. Kita coba foto tanaman di sebelah sana. Autofocus-nya cepat. Saya suka. Dan menyimpan gambar juga dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian ada HDR. Ada Delay. Kemudian ada Beauty Mode. Ada Flash. Bisa di-set Flash-nya. Dan ini juga ada Flash Detection. Kemudian ini Beauty Mode yang tadi. Untuk video, langsung dari sebelah kanan ada switch-nya. Oke. Untuk kamera depan. Sama-sama 8MP. Dan tentunya ini ada mode Beautify-nya. Oke. Bentar. Saya ambil selfie yang agak mending dulu. Pencahayaannya. Ini selfie pakai kamera depan. Ya, segini saja lah. Cukupan. Tidak ada bokeh. Tidak ada bokeh mode untuk kameranya. Karena hanya ada satu di depan dan belakang. Yang mau ada bokehnya. Silahkan pilih SPC L53 Selfie saja. Kemudian untuk setting. Ada di... Ya, di sini. Geser ke kanan. Ini ada setting. Kamera sound bisa dimatikan. Ya. Ukuran gambar. 4x3 8MP. Quality-nya super fine. Kemudian AI Detect ada. Face Detect. ZSL. Mirror Reflection. Action, Touching Photograph, dan lain-lain. Silahkan dilihat di situ. Tentang untuk video. Setting video. Ya. Video size. Dari kamera depan. Sampai HD. 720p. Nah, ini dia kamera belakang. Kamera belakang bisa sampai Full HD 1080p ya. Tapi untuk frame ratenya saya belum tahu ada di berapa. Ini ada timelapse. Ada slow motion. Dan ada night shot juga. Kalau untuk kameranya ada beberapa tambahan. Ada burst, panorama, scene, filter, QR code, dan night shot. Kita lihat untuk modu manualnya. Ya. Untuk modu manual memang hanya untuk white balance, ISO, dan exposure compensation. Kemudian ini untuk maturan contrast, saturation, dan brightness. Lumayan lah ya. Walaupun manualnya nggak sampai shutter speed dan fokus manual masih ada beberapa settingan. Termasuk meteringnya yang bisa diatur apakah mau frame average, center weight, atau spot metering. Kalau menurut saya, SPC cukup punya segmentasi yang spesifik. Dimana target pasarnya tentu masih di kotak-kotak kedua. Jadi dengan harga Rp. 100 ribuan, SPC sudah pede. Dengan spesifikasi seperti ini, mereka akan laku. Yang penting sudah kekinian dengan layar yang full view ya. Untuk SPC X1 ini, saya bisa bilang apa yang kita dapatkan sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Dan untuk kameranya, performanya bagus dalam artian cepat mengambil gambar, cepat mengambil fokus, dan juga ada setting manual yang cukup lengkap walaupun tidak ada shutter speed dan fokus manual. Untuk masalah kelengkapan slot sudah lengkap. Ada 2 slot micro SIM card dan 1 slot microSD. Walau microSD-nya terbatas hanya sampai 32GB. Batanya 2500 mAh. Nanti harus dicek apakah kuat bertahan seharian atau nggak. Ini OS-nya masih nougat, tapi sepertinya stok Android. Jadi tidak akan ada masalah dengan notifikasi yang telat. Tidak akan ada masalah ya. Pasti real-time kalau pakai stok Android. Untuk display, kalau sudut pandangnya lurus sih enak dilihat. Walaupun memang bagian depan kacanya agak reflektif. Tapi kalau dilihatnya sudah dari pinggir, itu sudah mulai ada perubahan warna. Jadi desaturasi sudah mulai kelihatan. Dan itu juga menurut saya masih sangat lumrah untuk smartphone dengan harga Rp. 800 ribuan. Jadi kalau untuk Anda yang mencadikan smartphone untuk pengguna-pemula. Misalkan ada di anggota keluarga Anda yang memang kebutuhannya tidak terlalu berat. Atau Anda butuh smartphone backup untuk nomor kedua Anda. Silakan. HPC X1 ini bisa dimanfaatkan atau bisa dijadikan alternatif. Dengan kelebihan di layar yang sudah kekinian. Full view dan juga slot lengkap. Kameranya juga performanya cukup baik. Dan OS-nya hampir-hampir stock Android. Oke. Itu saja unboxing dan hands-on dari SPC X1 ini. Ada giveaway nggak? Sebetulnya ada. Tapi saya akan pisahkan di video lain. Nanti saya akan rilis dalam waktu, ya ada kata-kata kelebaran lah. Biar jadi kata-kata kelebaran buat teman-teman yang sudah setia menikmati konten-konten sederhana di channel Gontanget HP ini. Oke. Gitu saja pembahasan kali ini dari Kota Simwahi, Agung Pembit Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!